so, lihat sahabat nona sudah kalis banget ini airnya sudah mendidih terus saya matikan dulu baru saya bulat-bulatin oke selamat menikmati 2 kg bakso ini terus saya sembang ke DIG buat acara ini saya beli dagingnya di aroma ini jadi daging halal ya pengertian saya halal itu yang penting bukan daging B2 ya dan belinya di supermarket mana aja ternyata pengertiannya halal buat orang muslim itu harus di toko Turki atau di toko muslim lah yang dagingnya kalau disempelih didoakan begitu katanya jadi ini dia saya belajar dari Ibu Nasya terima kasih tipsnya jadi ini dagingnya dari toko Asya ini 4 kg ini daging sapi 4 kg terus ini 1 kg daging ayam jadi dada ayam saya cincang ini saya blender sendiri gitu terus ini karena 4 kg jadi perbandingan itu selalu 500 gram 2 putih telur ya jadi ini putih telurnya kurang bersih banget ya tapi gak apa-apa gak apa-apa kalau ada kuningnya dikit gitu yang selalu saya bikin terus ini bawang putih halus garam merica totole terus ini penting banget ini bikin daging kenyal yaitu baking powder ya atau disini bakpulver bakpulver gitu itu saja oke kita mulai ya jadi saya campurkan dalam satu wadah begini so gimana kabarnya sahabat nama semoga kalian semua sehat-sehat ya tuh dagingnya segar banget ini terbaik deh kita masukkan disini ya berapa nih sudah 3 kg 3 kg berarti tinggal ambil beberapa lagi aja sebentar ya jadi dagingnya sekitar 4 kg 30 gram lah gak apa-apa terus ada yang saya lupa tadi sahabat nama ini es batu ini dia lebih kenyal lagi dan ada yang penting sekali saya lupa yaitu tepung tapioca gini atau pakai tepung sagu tani juga bisa oke kita lanjut telurnya saya sudah gabungin semua ini 16 butir saya masukin aja dulu so so ininya bumbunya sudah setakar ini semuanya 2 sendok makan 2 sendok makan merica 2 sendok makan bakpulver atau baking powder 2 sendok makan garam 2 sendok makan totole dan 2 sendok makan bawang putih halus kita masukkan semua oke sekarang ini tepungnya masuk sekarang tepung tapioganya masuk 1 1 2 3 4 jadi 32 32 sendok makan ya kita campur jadi pakai yang spiral jadi kalau sudah tercampur baru esnya masuk ya jumbo ini mas kita telur yang pakai tepung barang besar ini bagus banget selamat menikmati terus sudah 30 minit sudah sudah halus kita boleh So, lihat sahabat Nona Sudah kalis banget Ini airnya sudah mendidih Terus saya matikan dulu Baru saya bulat-bulatin Oke 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 Saya bulat-bulatin Sampai habis ya Sampai nanti Oh, bagasanya jadi nih Terus satu lagi nih Terus sekarang saya mau Vakum Yang dijual itu Saya masukkan dalam plastik ini Ini juga Buat press ini Saya ekstra kirim juga ke warung Warung-warung teraja di teraja Supaya kalau nyimpan Apa ya Makanan dalam freezer itu Lebih rapi Itu aja nih Oke Sekarang kita dini Memang Makanan dalam kram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati